Hai di sini kan tampak tampilan luar ya Nah kita masuk ke service menu untuk ngecek kontek baterai ya Nah sebenarnya kalau instalasi baterai begini aja cuma perhatikan ini ini doang Pak ini kan kabel positif ya merah-merah ini standar yang ngomong standar dulu ya Nah ini the ground-nya yang hitam ini baris jampernya ini jadi ini positif positif merah yang mana ini ada nah ini setrum kan 6 awal merah yang ini masa ya ini ini kalau bisa dibersihin aja Pak dicuci nggak apa-apa nah ini kalau dia mati ngedrop kemarin kan diukur 24 volt kan tapi begitu ngukurnya ini ini dengan ini nih 24 volt pakai apometer itu begitu di start nggak kuat kan iya nggak kuat Nah itu ada kalau di baterai itu jadi kalau baterai itu ada disebut dengan daya semu Pak siap jadi dua kita ukur 24 volt tapi itu baru baru awal aja begitu dilute dikasih beban dengan di starting dia harus turunnya itu minimal 18 volt ya 18 volt itu bertahan diem kalau pakai apometer kemarin ketahuan kan di apometernya itu begitu di start turun 18 volt tapi kalau di bawah itu ya dia akan nggak bakal kuat start ya kalau engine nggak lama udah nggak hidup itu tapi saya ada tipsnya kalau kemarin kan Bapak nggak ada punya toolnya kan nggak punya apometernya Nah kita bisa ngecek di panel ya jadi caranya ini jadi ada dua Pak kalau Bapak ini mati ngedrop itu dicek juga chargingnya pengisiannya kakanya Oh alternatornya sekarang ngeceknya itu nanti di monitor panel nih saya ajarin ya jadi tanpa tool ya tanpa apometer atau di monitor monitor tersebut eh mantap nah ini jika kita dipanel nih mau ngecek baterai ya seberapa dia potasinya pepia monitor panel jadi alat ini udah canggih masing-masingnya Iya dokumen real dia udah sistemnya dicanggih sama kita on nah disini kan tampak tampilan luar ya Nah kita masuk ke service menu menu untuk ngecek kotak baterai ya Nah di sini dipantauan kita pilih ke bawah ke monitoring custom baru enter F4 di sini kita cari kalau Bapak tahu kodenya langsung tapi kalau enggak kita ke bawah aja ini udah bahasa Indonesia enak nah disini ada namanya satu daya baterai ya satu daya baterai kita enter kalau cuma satu doang tahan aja tahan lima detik nah ini baterainya ini kondisi baterai ini belum belum hidup ya belum bisa jadi 26 volt atau misalkan deh main 24 volt ya karena ini kan baru-baru hidup tapi ini baru daya pertama Pak jadi baterai itu kuat tidaknya baterai itu kalau sebenarnya kalau mau mau di performa baterai bagus tuh ada namanya baterai lu tester bak baterai lu tester biasanya itu bengkel-bengkel di eh baterai aki itu yang di luar ada toolnya jadi setelah dia charge baru di tes yaitu dikasih lu dikasih beban tester kalau di alat ngetesnya apa saat kita star biar ngedrop ini ini pasti ngedrop nih nih lihat nih tadi kan 26 25 kan kalau dibiarkan bak gini kalau misalkan pertama gini dia turun terus Pak Bapak tunggu aja sekitar 2 menit kalau dia turun lagi 25 24 23 20 turun berarti baterainya udah rusak itu udah ngedrop terus percuma karena dia nggak bisa nyimpen itu yang pertama ya kalau diam aja masih bagus udah bertahan gini udah itu pertama kalau dia turun terus sampai apalagi sampai 10 pol atau nol ya udah baterainya udah rusak itu udah nggak bisa nyimpen yang kedua kita akan start ya di 25 itu minimal berapa pol ya ngedropnya penyima 18 pol masih bisa hidup ya masih bisa hidup masih bisa mutar starting motor dia gitu dua itu pun harus sekitar ngedropnya ditahan 2 10 detik lah kalau ada juga Nah ini kata pertama kalau dia ngedrop ini langsung mati panel ini udah kuat ya aku ya kita start ya nggak bak ngedropnya berapa 16-16-an untuk kalian yang belum subscribe tinggal klik aja tulisan subscribe yang background merah ini klik ya jika sudah subscribe udah hilang tinggal kalian pencet loncengnya kondisi-kondisi mesin hidup ini selain kita cek baterai tadi satu lagi ya ngecas nggak nah coba lihat nih 28 volt kan berarti charging berfungsi bagus kayaknya apa kalau misalkan bapak 24 volt tapi begitu mesin hidup tetap 24 volt berarti chargingnya bermasalah dinamo jalannya bisa belnya bisa pandelnya di cek itunya jadi percuma ganti baterai 10 kali pun kalau dinamo nya nggak diperbaiki ya sama iya deh eh mantap ya jadi harus 28 27 28 kilo pol ya baru dia bisa ngecas 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 baterai buat sistem soalnya apa percuma kalau hidup saya posisi misalkan mesin hidup ya ya itu aku baca disininya 24 volt baterai akan ngedrop lagi pak paling tahan 2 hari 3 hari mati lagi bapak ganti lagi mau 100 baterai pun kan juga gitu jadi pastikan chargingnya kalau chargingnya ini misalkan hanya 24 atau tidak atau nggak 28 ya kurang kurang berarti ngecek pertama yang gampang tuh mobilnya alternator dicek gitu ya nah cukup mobilnya apa Oke 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 paham kan ini kan ya Sampai jumpa Sampai jumpa